Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana pada episode kali ini kita bakalan melihat apa yang akan terjadi dengan Pak Asrab Apakah Pak Asrab akan kuat bertahan dan bisa melewati masa kritisnya Dan bagaimana sikap Jeffrey setelah mengetahui kalau ayahnya yang menjadi penyebab hingga kondisi Pak Asrab kritis seperti saat ini Dan masih banyak lagi adegan dan juga momen yang lebih seru dan lebih menarik dari episode-episode sebelumnya Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Seperti yang sudah sama-sama kita saksikan di episode sebelumnya Jeffrey benar-benar panik dan khawatir setelah melihat tanda lahir di tangannya Miranti Yang sangat mirip dengan tanda lahir yang ada pada pacar Roni, kakaknya Sehingga Jeffrey curiga kalau Miranti itu adalah mantan pacar kakaknya Jeffrey juga merasa sangat khawatir jika Miranti akan mengetahui siapa Nopia sebenarnya Nopia yang melihat ekspresi wajah Jeffrey yang terlihat seperti orang panik Terlihat heran dan bertanya kepada Jeffrey kenapa Jeffrey terlihat panik Namun Jeffrey saat itu masih bisa menjawab dengan alasan yang bisa Nopia percaya Sementara Hakim kali ini terlihat sedang berdua bersama Tami Hakim pun ceritakan kepada Tami kalau dirinya bermimpi bertemu dengan Anak perempuan yang sangat cantik dan Hakim pikir itu adalah anaknya dengan Nopia Namun setelah beberapa saat kemudian ibunya muncul tapi bukan Nopia melainkan Tami Hakim pun katakan kepada Tami apakah mimpi itu pertanda kalau bayi yang Tami kandung itu adalah anaknya Mendengar cerita Hakim itu Tami terdiam dan berkata dalam hatinya Kalau dirinya pun sedang memikirkan soal itu Dan ada kemungkinan Tami akan melakukan USG dan juga tes DNA Untuk mengetahui apakah bayi yang dikandungnya itu anak Hakim ataukah anaknya Joe Di adegan selanjutnya Jeffrey menelpon Nopia Yang mana pada saat itu Nopia sedang nyetir dalam perjalanan ke rumah sakit Karena Pak Asrap sakit Kondisinya pun sangat mengkhawatirkan Mendengar suara Nopia yang seperti sedang menangis Jeffrey pun bertanya kepada Nopia apakah yang terjadi dengan Nopia Nopia menjawab kalau dirinya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit Jeffrey sangat kaget dan menanyakan siapa yang sakit Namun Nopia sepertinya ragu untuk bilang kepada Jeffrey ya guys Kalau ayahnya itu sekarang dalam kondisi yang sangat kritis Kemudian Jeffrey pun memaksanya Memaksa Nopia agar Nopia tidak merahasiakan apapun kepadanya Sehingga besar kemungkinan Nopia akhirnya akan jujur Jeffrey juga pasti akan menyusul Nopia ke rumah sakit Sehingga bisa dipastikan ya guys Jeffrey akan mengetahui Kalau penyakit Pak Asrap Kambu itu karena tensinya naik Akibat beban pikiran yang disebabkan oleh Pak Arjuna Yang sudah merendahkannya Apakah yang akan Jeffrey lakukan setelah mengetahui itu Dan apakah kondisi Pak Asrap akan membaik Ataukah akan semakin memburuk Dan akan memberikan pesan terakhir untuk Jeffrey dengan Nopia Tentunya kita berharap semoga kondisi Pak Asrap akan baik-baik saja ya guys Bagaimana kisah selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode hari ini Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh